Halo guys, balik lagi di channel ini kali ini saya akan bikin video restorasi Subra ya seperti yang ada di judul untuk motornya ada di belakang saya motor ini rencana mau direstorasi karena keliatan kayak gitu ya, kayak motor rongsokan saya restorasi biar keliatan lebih enak untuk dilihat serta karena sekarang ini kan motor untuk kerja ya untuk bawa-bawa barang, untuk ke sawah juga dan sekarang sawahnya sudah mulai ada airnya jadi aktivitas ke sawah itu lebih banyak dan motor ini harus lebih perfect ya minimal lebih enak dilihat nah nanti saya akan review dan apa aja sih yang akan dilakukan di motor ini terutama pas di video part 1 ini karena nanti ke depannya kalau banyak yang nonton, saya akan bikin proyek-proyek selanjutnya dan saya akan ganti atau palah di bagusin aja sekalian untuk motor ini, sebenarnya ini motor untuk saya sekolah dulu ya, dulu bagus dan di modif juga tapi sekarang kondisinya kayak gini nah oke guys, jadi kurang lebih seperti ini untuk motornya udah cukup mengenaskan karena udah lama banget ya motor ini banyak karat, kemudian ada beberapa yang diikat-ikat, ya mengenaskan lah intinya dan kali ini, di proyek pertama kali ini kita akan ganti yang tadinya menggunakan step kantung atau yang udah diubah jadi step kantung kita ubah lagi ke standarnya atau step yang ada di bagian bawah kemudian hand grip juga kita ganti sama rem depannya kita ada yang di ganti, ada yang di service seperti master remnya kita service karena pocor kemudian kita ganti selang remnya karena selang rem variasi seperti ini kurang maksimal kita ganti yang karat standar sama kampas rem depan juga kita ganti ya kurang lebih itu aja sih untuk penggantian di proyek pertama kali ini oh iya bodinya, bodinya kita pasang bodi yang baru ya tapi ini kelasnya grade-nya yang paling rendah karena paling murah harga 100 ribu ya kurang lebihnya segitulah jadi bukan yang merek, bukan ori ini yang paling rendah dan dapetnya yang kita ganti ya kayak gini ya, kiri kanan dan bagusnya kondisinya itu sudah glossy oke, kita otw ke bengkel ini di bawah sama teman saya guys ini dipotong seperti ini dipasang, tapi aslinnya itu bautnya ada yang ada yang ada seperti ini, seperti ini ada yang ada yang ada yang ada kalau dipasangnya jadi ini diganti selangkau tapi ini yang ada yang ada ini seperti itu ke saya A оноle die man terus kalau baut yang belah ini ada yang ada model seperti ori adaará oke dibolongi, abrupt ini Oke kali ini kita akan ngambil motor Akankah jadi seperti apa apakah tampilannya akan menjadi keren ya tonton aja sampai habis Jadi bodinya udah kepasang ya ini bodi imitasi kayak gini nih yang nggak sepresisi yang lama tapi oke lah kalau masanya bener tetep kenceng sih dan udah menghilap ya untuk sekelas juga kalau pocetnya enggak rata enggak masalah nah ini belum pasang besok kedepannya kita pasang untuk kunci ini yang kemarin kebalik udah dibalik dan stepnya ini tadi step gantungnya udah dipotong ada di sana dan ini pasang yang lama ininya kita ganti karena yang lama cuma satu dan ini gantinya yang murah kalau sendiri sifatnya ini ya part-part shopee yang paling murah yang penting kan ya walaupun enggak bisa kenceng kayak gini yang penting kalau kayak gininya enggak ngampleh udah lebih oke lah sama oh ya rem ini selanya diganti pakai yang bawaan kayak orinya yang karet kalau yang pakai kayak kemarin itu kayak remnya kayak nggak pakem jadi pakai yang kayak gini kampasnya kampas diganti ya kampas juga sudah diganti jadi harusnya udah nggak ngeblong jadi bisa lah besok buat kita test rate speeding di jalur ekstrim ya ya nanti kita update lagi lah ya guys sudah terpasang ya kayak gini lah ini bodinya bodi imitasi dan parahnya bodi seperti ini ini harus banyak ngerapihin karena banyak sisaan dan ada beberapa yang patah ini bagian sini nggak bisa dipasang bagian dalam sini ada yang patah jadi kalau teman-teman mau ganti bodi lebih baik sih yang ada merknya sih kayak win atau yang original sekalian tapi balik lagi karena ini supra pengaritan kita nggak butuh yang namanya kerapihan nah kemudian ini handgrip juga diganti ini bar endnya yang lama dan kita pasang spion ini punya honda bit oh ya pengereman ininya diganti nih jadi sekarang nggak rasa kopling lagi ya ini karena ya motor dibenerin hanya untuk jalan sih jadi bagian bodinya supaya terlihat lebih rapih sama bagian ininya supaya lebih fresh dan ini supaya fungsi walaupun ini fungsinya juga nggak maksimal jadi ini masih terlalu dalam walaupun udah di usahakan tetep aja kayak gini nggak bisa caranya terlalu dalam lah mungkin karena umur dari ininya ya master remnya yang udah jelek sama kalipernya juga udah jelek dan ininya patah nih bagian sini ya karena memang umur segini ya motornya ya nggak ada semuanya rusak semua sih jadi kalau mau ngebenerin itu males ini mesin udah beberapa kali turun mesin dan ini yang terakhir juga udah mulai nih rembes-rembes jadi kalau mau dibenerin mau dirapin sekalian kayaknya kok males banget gitu ya tapi yang nggak tahu lah kedepannya ya sementara kayak gini aja karena ini untuk mendukung aktivitas petani ya karena ya bawa saya sendiri kan petani kayak gini ini kan udah mulai jadi bacak nih sawahnya baru awalan sih so pada yang diratain kayak gitu ya luas sih keton luas tapi ya rapik tapi ya luas segeloh kurang lebih kayak gitu aja ya di video kita kali ini mungkin motor ini akan masuk kalau besok kita motif Oke bye sampai jumpa Oh ya yang punya cerita sama supra silahkan tulis di komen ataupun temen-temen yang punya supra atau yang di daerah teman-teman masih banyak dipakai silahkan tulis juga di kolom komentar sampai jumpa lagi di video selanjutnya